Dan untuk memberikan kita kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus' name, amin. Sudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan yang mendasari renungan Jum'at Agung pada malam ini. Dari Yohanes 19 ayat yang ke-25. Mari kita membaca bersama-sama, tidak usah terlalu cepat, tapi kita mau membaca dengan tegas. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sampai sejauh ini, pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang baca, renungkan, dan lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan duduk. Kemudian. Taukah kau akan salib Kristus? Do you know about the cross of Christ? Ini adalah satu pertanyaan yang menjadi tema renungan Jum'at Agung malam ini. Ini adalah pertanyaan yang teruk. Ini adalah pertanyaan yang teruk. Tentu saja, mungkin semua orang, orang Kristen, orang yang berakama lain, akan menjawab dengan tegas, ya saya tahu salib itu. Of course, many people, even Christian or not, will answer, yes, of course, we know about the cross. Namun, saya percaya pertanyaan ini tidak mengharapkan jawaban yang gampang dan dangkal semacam ini. But I believe that this question is not expecting such an easy answer. Saya percaya tahu di sini, we want to know that this knowing, when we say no, Bukan, hanya dalam arti tahu berbagai macam bentuk salib sebagai simbol atau perhiasan. It's not just knowing about the cross as a symbol or as a jewelry. Atau tahu bahwa salib itu adalah dua palang kayu di mana Yesusnya orang Kristen itu mati konyol. Sebagai mati dipercaya oleh orang-orang Islam. Or simply a two beams of wood where Jesus was done or died. Sudah sekali yang saya percaya tahu di sini harus dipahami sebagai satu tahu dalam arti mengenal secara pribadi dan inti. Knowing here is understood as a personal, intimate knowing. Ada satu ikatan jiwa yang murni dan dalam. There is a deep understanding, spiritual connection. Saudara sekalian, tahu di dalam arti mengenal salib Yesus seperti ini bukan hal yang mudah. Knowing like this is not easy. Mengenal salib Yesus, saudara sekalian, adalah hal yang sangat sulit. Knowing the cross of Christ is actually very difficult. Mengenal salib Yesus itu penuh resiko. It's full of risk. Menuntut komitmen yang total. It's demanding a total commitment. Karena itulah, saudara sekalian, Ironisnya banyak orang yang mengklaim diri Kristen, pengikut Yesus. Namun menghindari salib. Dan hanya mau berkat kemakmuran belakang. And that's why a lot of people claim that they are Christian. But they avoid cross. Because they just want a material blessing. Saudara sekalian, kalau kita memang mau mengenal salib secara benar. And we really want to know the cross of Christ truly, correctly. Saudara sekalian, kita tidak bisa melakukannya dari kejauhan. We cannot do that from afar. Kita tidak bisa mengenal salib ketika cuaca cerah. We cannot do that only in good weather. Kita harus dekat di kaki salib. We have to be close to the foot of the cross. Ketika situasi tidak menyenangkan. When situation is hard, it's difficult. Inilah yang dilakukan oleh keempat wanita yang disebut tadi. These are what being done by the four women we read on the Gospel of John. Soalnya sekalian, mari sore ini kita memahami dan mencoba menghayati arti salib yang sejadi itu. Let us try to understand what is the meaning. What is the true meaning of the cross of Christ? Di mana kita memiliki kerinduan untuk makin mengenalnya. We want to know Jesus more. Dan untuk hidup sesuai dengan maknanya. And to live according to its meaning. Ada empat arti salib yang malam ini kita akan renungkan. There are four meanings of the cross that we will contemplate to mind. Yang pertama, saudara, sekalian. The first one. Salib berarti penolakan total. Cross means total rejection. Taukah saudara bahwa orang yang tersalib adalah orang yang telah ditolak dipersona non-geratakan oleh pemerintah Romawi? Those people that was sentenced to die on the cross. Some people that no longer wanted by the Roman Empire. Mereka tidak boleh tinggal dan hidup di wilayah kekuasaan Romawi. Roman doesn't want them to live in their area. Orang yang telah diconfornis hukuman salib adalah musuh besar kaisar dan kekaisaran Roma. They are the nemesis, the big enemy of the emperor and the Roman Empire. Ia tidak layak lagi untuk hidup di dalam Roma. They are not deserve to live inside the Roman area. Sudah sekalian waktu Tuhan Yesus dijatuhi hukuman salib. When Jesus was sentenced to death on the cross. Ia ditolak oleh Romawi. He was rejected by the Roman government. Ia ditolak oleh bangsanya sendiri. He was rejected by his own people. Namun lebih dalam lagi, ia sebenarnya sedang ditolak oleh dunia. But deeper than that, he was actually rejected by the whole world. Ia sedang ditolak oleh seluruh umat manusia. The whole human being actually rejected him. Oleh saya dan oleh saudara. By me and by you. Suara sekalian kita lihat di dalam kisah Injil. Di mana Kayafas waktu itu. Dalam kapasitas sebagai imam besar. Mengeluarkan fakwa yang berotoritas. Kayafas. As the high priest. Actually proclaim a religious edit. Di dalam Yohana 11 ayat 49-51. Kita membaca demikian. John chapter 11 ayat 49-51. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas. Imam besar pada tahun itu. Berkata kepada mereka. Kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insya. Bahwa lebih berguna. Bagimu. Jika satu orang mati untuk bangsa kita. Daripada seluruh bangsa kita ini. Binah sah. Hal itu dikatakannya. Bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat. Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. The verse says. Then one of the name Kayafas. Who was high priest that year. Spoke up. You know nothing at all. You do not realize. That is better for you. That one man died for the people. Then that the whole nation perish. He did not say this on his own. But as high priest that year. He prophesied. That Jesus would die. For the Jewish nation. Dan kita. Kita. Telah percaya. Dan menjadi pengikut Yesus. Yang ditolak itu. And we have become now the follower of the rejected Christ. Dan Yohanes 15. Dan Yohanes 18 mengatakan. Jika dunia membenci kamu. Ingatlah. Bahwa ia telah lebih dulu membenci aku. Daripada kamu. John chapter 15 verse 18 to 19. It says here. That if the world hates you. Keep in mind that it hated me first. Dan selanjutnya dikatakan. Tetapi karena kamu bukan dari dunia. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. If you belong to the world. It would love you at the soul. As it is you do not belong to the world. But I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Kemudian di dalam Yohanes 16 ayat 2. Tuhan Yesus kembali menegaskan. And in John chapter 16 verse 2. Again. Jesus confirmed. Kamu akan dikucilkan. That they will put you out of the synagogue. Soalnya sekalian siap dan bersetiaka kita. Dibenci. Ditolak orang. Karena iman dan komitmen kita kepada Kristus. Are we ready to be hated? Are we ready to be rejected by people? Because of our commitment to Christ? Atau kita hanya menjadi Kristen. Dari kata-kata saja. Or we just become Kristen. Just in word for you. Atau kita hanya menjadi orang Kristen bunglon. Or we become a chameleon Christian. Yang demi diterima dunia. Demi alasan ekonomi. Tidak berani menunjukkan identitas Kristen kita. Because of worldly excuse. Because of economic excuses. And we don't want people to know that we are Christian. Salib adalah penolakan total. The cross is a total rejection. And kalau orang-orang lain menolak kita. If other people reject us. Itulah harga yang harus dibayar. That is the price that we have to pay. Tapi kita tetap harus setia mengikut dia. But we have to stay faithful in following Jesus. Sudah sekalian. Kemudian yang kedua. Apa arti salib itu? The second one. What is the meaning of the cross? Salib berarti kehilangan total. Cross means total loss. Sudah sekalian. Ketika seorang yang telah dijadui hukuman salib. Memanggul salibnya ke tempat eksekusi. When someone sentenced to death by crucifixion. They have to carry their own cross. To the side of the death. Saat itu dia telah kehilangan segala sesuatu. At that time he already lost everything. Dia telah kehilangan keluarga. Karir. Kedudukan. Bisnis. Dan bahkan masa depannya. Semua telah hilang. He already lost his family. His career. His position. His business. And his future. Seorang yang memikul salibnya. Tidak lagi memimpikan. Tidak lagi membayangkan hidup dan masa depannya. People that is carrying their cross. No longer dream or imagine his world or his future. Tidak lagi membayangkan setelah ini mau vacation kemana atau mau makan apa ya. No longer think about what's going to come up next. Karena ketika memikul salib itu dia sedang menampak melangkah menuju kegelapan yang tanpa sinar harapan. Karena as he carried that wood beam, he is walking toward darkness, hopelessness. Dia telah kehilangan segala sesuatu. He has lots of everything. So, sekalian inilah yang orang anggap terjadi dalam diri Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan memikul salib menuju Golgotha. This is what people think about what happened to Jesus as he walked to Golgotha. Di mata para imam, di mata orang Yahudi, di mata orang-orang yang lain. Dia adalah Mesias gadungan, pecundang yang alami kekalahan dan kehilangan total. He is a fake messiah, he is a loser. That's what's going to do. So, sekalian mari kita memikirkan tentang diri kita. Ketika kita mengiklalkan janji iman kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan, kita harus menyadari konsekuensinya. As we acknowledge, as we promise, as we acknowledge Jesus as our savior and God. Pengakuan Yesus engkau satu-satunya juru selamatku dan Tuhanku, apa artinya? What does that proclamation mean? Ini adalah suatu kesediaan untuk kehilangan segala sesuatu demi mengikut Yesus. That is a statement saying that we are willing to lose everything just to follow Jesus. So, sekalian ketika saya merenungkan ini, saya sungguh-sungguh bergumul. We are struggling as we think about this. Apakah saya seperti ini? Can I live something like this? Saya ingat seorang Kristen Iran yang beberapa waktu yang lalu dibunuh oleh Isis. Some time ago, there was an Iranian Christian that was killed, there was murdered by Isis. Dia dianyaiyai, dia dibunuh dengan brutal. Karena menolak menyangkal imannya. Karena menolak menyangkal mengucapkan syahadat. Dia tetap, dia tetap berpercaya dan memegang Kristus sebagai satu-satunya Tuhan. Instead, dia tetap berpercaya dan memegang Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang memang mati. Tapi dia mati dengan tersenyum. Dia mati, tapi dia mati dengan tersenyum. Suara sekali, Rasul Paulus pernah bersaksi bahwa ia telah meninggalkan segala hal yang dulu disanjung dan dipandangnya paling berharga. Karena telah menemukan Kristus. The Apostle Paul, one time, he witnessed that he already left everything that he considered worthwhile just to follow Jesus. Karena Yesus Kristus jauh lebih berharga dari apa yang dulu dianggap paling berharga oleh-Nya. Because Jesus is more worthwhile than everything that he had owned before. Yesus sendiri menegaskan resiko kehilangan total pala pengikutnya. Yesus himself stated there is the risk of the total loss for his follower. But behind it will be blessings. Excellent blessings. It's waiting. Matthew chapter 16 verse 24-25 Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Ya memang kita tidak akan kehilangan nyawa seperti orang-orang yang di timur tengah yang sedang menghadapi ISIS. Tapi kita akan kehilangan hidup panah yang penuh duka di dalam dunia ini, saudara sekalian. Namun kita akan kehilangan hidup panah yang penuh duka di dalam dunia ini, saudara sekalian. Namun kita harus percaya, kita yang telah memilih Kristus akan memperoleh hidup kekal yang penuh suka-suka. But we who have chosen Jesus Christ will get the eternity. Ya, salib adalah kehilangan total. Christ, cross, is total loss. Tetapi, kehilangan total karena Kristus adalah berkat dan suka-suka luar biasa di surga. Total loss because Jesus is the ultimate joy and hope in heaven. Yang ketiga, saliblah artinya penderitaan total. The cross carries the meaning of total suffering. Penyalipan adalah hukuman mati yang paling menyiksa. Crucifixion is a very, very horrifying punishment. Konon banyak orang yang dijatuhi hukuman mati telah minta penuh diri sebelum menjalani hukuman salib. Many people that was punished by crucifixion, they chose to commit suicide or be killed just before the crucifixion. Mereka tahu betapa menderitanya, betapa mengerikanya menjalani hukuman salib itu. They know how they can suffer in the crucifixion process. Hukuman salib memang sengaja didesain, saudara sekalian, untuk membuat si terhukum mati mengalami penyiksaan yang lama yang tiada darahnya. Crucifixion was actually intended, was designed to give the criminals, the ultimate torture, very long and very, very suffering. Setelah sekalian, kalau saya boleh kembali melukiskan penyalipan pada malam ini. Let us imagine crucifixion tonight. Pada hari penyalipan si terhukum diikat pada tiap. The criminal was tied to a hole. Dilucuti pakaiannya dan dicambut. He was stripped off his clothes. And then he was whipped. Biasanya cambuk dengan ujung yang beberapa cabang dan ujungnya dipasangi duri bola besi atau kaitan yang kajam. The whip was consists of multiple strands that would wear a lot of thorn or eyeballs was fastened with. Cambukan ini, saudara sekalian, bisa meremukan tulang, mengoyak kulit dan daging, sehingga tidak jarang tulang-tulang terlihat. But every whip can break your bone, can strip your skin, and even flesh, so that you can actually see the bone after people get whipped. Josephus, seorang sejarawan Roma yang terkenal, menulis di dalam bukunya demikian. Josephus, one of the Roma historian, wrote. Dia memberi satu kesaksian yang dia lihat pada waktu itu. He was watching a crucifixion. Ada seorang yang disalibkan. Ada seorang yang disalibkan. Ada seorang yang disalibkan. Orang itu, dikatakan ditulisnya, dicambuk sampai tulang-tulangnya terlihat. Dia dikibuk sampai tulang-tulangnya terlihat. Tidak jarang, pada fase ini, si terhukum sudah mati. Over time, at that time, the criminals already dead. Dan kemudian, dia harus memikul salihnya menuju ke tempat eksekusi, tempat penyalibannya. If he hasn't died yet, then he has to carry his own cross to the site of crucifixion. Sesampainya di sana, tubuhnya diberainkan di atas palang vertikal. He was then lying down on the vertical beam. Tangannya dipentangkan pada palang horizontal. The hands are spread out across the horizontal beam. Dan kedua tangannya dipaku di dekat pergelangan tangan. And those hands were nailed on the wrist. Kedua kakinya ditunggu, dan kemudian dipaku dengan baku yang panjang. They put the feet, one foot above the other, and then it was also nailed with a longer nail. Maka dimulailah proses penyalipan yang sesungguhnya. And the crucifixion process started. Yang bisa berlangsung berjam-jam. That can end for hours. Di mana sang terhukum sangat menderita kesakitan. Tidak bisa bernapas. Dihina. Dilugdai orang. It was a very, very painful process where the criminal cannot breathe. And people just humiliated. And some people can spit on him. Kematian biasanya terjadi karena shock, gagal jantung, atau asbiksia, kekurangan oksigen terjadi. Death can come because of shock, heart failure, because of the lacking of oxygen. Sudah sekalian penyalipan. Harus kita pandang mewakili puncak dan totalitas penderitaan manusia di dalam dunia ini. Crucifixion represent the ultimate and the totality of human suffering in this world. Dan inilah yang telah diregut oleh Tuhan Yesus Kristus. Demi kita, saudara dan saya. And that was what Jesus experience just for our sake. Penderitaan total sebagai ganti kita. The total suffering for our sake. Isaiah 53 ayat 5 mengatakan demikian. Setiap kali saya baca bagian ini, saya menangis. Isaiah 53 ayat 5. Setiap kali saya baca ini, saya menangis. Tetapi dia, yaitu Kristus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Gajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds, we are healed. Yeah, di atas saya, Tuhan Yesus menderita secara total. On the cross, Jesus experienced a total suffering. Supaya saya dan saudara mengalami kesembuhan total. So that you and I can experience total healing. Keselamatan total. The total salvation. Kehidupan kekal yang penuh dengan damai dan sukacita. Eternal life full of joy and peace. Dia mengeluarkan air mata dan keringat. He cried and he sweat. Supaya kita mengalami sukacita. Senyum dan tawah ceria. So that we can experience joy. Yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat. Apa arti salib? What is the meaning of the cross? Salib artinya ketertisan total. Cross means total separation. Surah sekalian orang yang disalib biasanya ditinggal sendirian Dia ditinggalkan oleh rekan, oleh teman, oleh sana, bagian keluarga dekatnya sendiri Karena orang tersalib biasanya adalah tahanan yang sudah sangat jahat Orang tidak mau mengasosiasikan diri dengan orang yang tersalib Karena takut akibat sosial, politik, ekonomi yang harus mereka tanggung kalau mereka mendekatkan diri, mengasosiasikan diri dengan orang yang tersalib Karena mereka takut akibat dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, dan kehidupan ekonomi Surah sekalian saya jadi ingat peristiwa ketika pemberontakan PKI tahun 1965 Mungkin sudah yang mengalami pada waktu itu, saya hanya melihat berita dan buku-buku sejarah ketika saya sudah di Amerika Karena waktu saya di Indonesia, buku sejarahnya itu mengambarkan pemberontakan PKI itu secara positif Karena pada waktu itu, saudara sekalian, kalau seseorang sudah di label PKI, habislah dia Dia bisa dibawa pergi dan tidak kembali Dia bisa dibawa pergi dan tidak kembali Tidak jarang banyak cerita di mana, di tempat, di depan rumah, dibunuh Mereka banyak yang telah terbunuh kemudian di luar rumah Dan keluarganya menderita, saudara sekalian Dan keluarganya terbunuh Kalau ada salah satu anggota keluarga Ayanya atau pamanya yang dicap sebagai PKI If one of their relatives was labeled as a communist, the children they cannot get school, they cannot go to work. One of my uncles actually labeled as a communist and he was exiled in a guru island. The family never turned the same. Everybody is a waiter. The children cannot go to school. When I visited them, the house was empty. They are very poor. They are isolated from everybody else. They have a very low self-esteem. Bayangkan, ini yang terjadi pada diri orang yang keluarganya disalibkan. This is actually what happened to the family, the relatives of people that got crucified. Jesus was crucified as a nemesis of the Roman Empire. He was left, he was abandoned, he was alone. His hands spread out and he was nailed. There are two other criminals on the left and on his right. And around him it's just, you know, some soldiers that ignore him and, you know, that they're no longer sensitive towards love. They're actually gambling. For his clothes. Where are the disciples? Where are those people who shouted Hosanna Hosanna to him several days ago? Injil Matius 26 at 56 mencatat semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Matthew 26 verse 56 says that all the disciples deserted him and fled. Namun puji Tuhan masih ada beberapa wanita yang berdiri dekat salib. Praise God there are some women that stand near the cross. Yang tetap menyertai dia di kaki salib sampai saat akhir. That stays close to him until the end. Yang tidak takut mengasosiasikan diri dengan Kristus. That is not afraid of associating themselves with a criminal. Sudara sekalian, inilah ke-Kristenan. This is Christianity. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak berada di kaki salib. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak dekat kepada Kristus dengan segala resikonya. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak dekat kepada Kristus dengan segala resikonya. Kita bukan murid yang sejati. We are not his true disciples. Saya mau tanya. Untuk saya dan untuk saudara malam ini. Untuk saya dan untuk anda malam ini. Apakah saudara masih di dekat Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara masih di dekat Tuhan Yesus Kristus? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara. Apakah kita mempunyai hubungan dan intimasi dengan dia sebagai Tuhan kita? Apakah salib dan Kristus itu telah menjadi sesuatu yang biasa? Apakah kenyamanan hidup di Amerika ini telah membuat kita terlena? Kita harus bertanya. Kita harus bertanya. Kita harus bertanya. Pengenalan yang makin dalam terhadap Tuhan Yesus Kristus dan salibnya. Do I know him and grow to know him more? Saudara sekalian. Inilah yang harus kita renungkan pada Jumat Akun ini. Ini adalah sesuatu yang harus kita menemukan pada Jumat Akun ini. Mengikut Kristus penuh resiko. Mengikut Kristus tidak selalu dapat berkah. Mengikut Kristus tidak selalu dapat berkah. Mengikut Kristus kadangkala menuntut kita rugi dan menderita. mengikut Kristus mengikut Kristus menuntut kita selalu berm trying atau tekan salibnya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menjadi berkat, menjadi garam dan tenang bagi orang yang lain. So we can become blessings and salt and light to other people. Mari saudara sekalian biar Jumat Agung kali ini. Let this good Friday night menjadi satu moment di mana kita kembali dekat mengenal Kristus dan sahibnya. We can again be encouraged to get closer again to God, to Christ and his cross. Yang kita ekspresikan di dalam kesetiaan melayani Tia. And we express that in our faithfulness in serving him. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Amen. Amen. Amen.